Intro Pemirsa kita memasuki habar 6 penambayan Peserta didik SMA Negeri 5 Banjarmasin memamerkan ratusan karyanya dalam kegiatan implementasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila di alaman SMA Negeri 5 Banjarmasin, Jalan Sultan Adam, Banjarmasin Utara Biasukan Selasa 26 November 2024 Beragam karya seni ditampilkan Salah satu karya yang menarik perhatian adalah alat pengering pakaian Peserta didik SMA Negeri 5 Banjarmasin memamerkan ratusan karyanya dalam kegiatan implementasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila di alaman SMA Negeri 5 Banjarmasin, Jalan Sultan Adam, Banjarmasin Utara Biasukan Selasa 26 November 2024 Beragam karya seni ditampilkan mulai dari seni lukis, tarian, kuliner, hingga praktek pembuatan barang eksperimen siswa Salah satu karya yang menarik perhatian adalah alat pengering pakaian Salah seorang peserta didik Gina Rahmadina, WTKONI PRIMA TV, memadahkan Alat pengering pakaian ini dibuat dari bahan dasar ember cat bekas wan keranjang ratik Masa pengolahannya memakan waktu sekitar 2 pekan, agar hasil inovasi ini benar-benar bisa dimanfaatkan Jadi mola apa jerang nih, apa nih, mesin pengering? Pakaian Pakaian, nah dari apa bahannya pengering? Bahannya itu dari ember bekas wan, ini perlu dua, jadi digabungkan gitu Terus di bawah ini ada terdapat flek di bobol supaya bisa memutar, membagian dalam pengeringnya itu Sama di dalamnya itu untuk mengeringkan, ada kayak sampah kecil yang biasa dimanfaatkan orang-orang Ini berarti muat berapa baju nih, bisa mengeringkan? Iya, buat setengah MP dari di dalam sini Dapat ini, ini inovasi dari mana sih, jadi terpikir bisa mola ini untuk P5 Bian? Inovasi dari anak-anak kos, mungkin yang tidak memiliki banyak biaya gitu Tapi kayak memerlukan mesin pengering pakaian supaya menghemat waktunya Berarti sangat bagus lah untuk bubuhan Pian siswa nih, mengembangkan kreativitas Menurut Pian, dengan adanya P5 nih gimana? Pian selaku siswa sendiri bagus gak untuk menampilkan kreativitas bubuhan Pian nih? Sangat bagus, itu jadi menikmati kreativitas bubuhan juga Inayah peserta didiknang memamerkan hasil kreativitasnya tentang alat pendeteksi banjir Memadahkan, alat ini dibuat untuk memastikan tingginya volume banjir Sehingga sangat cocok digunakan sebagai alat pendeteksi banjir rob P5 ini, lu tampilin yang ini bu, ases sederhana Kamu bikin ases sederhana Jadi, setiap kelas itu, setiap kelas itu kan terbagi menjadi beberapa kelompokan ya bu Jadi, kami berhasil untuk mendidikan teknologi yang mulai Kami kan bisa berguna dan bermanfaat bu Contohnya, lu bikin ases sederhana ini bu Oke, itu dari apa aja tuh perawatannya? Oke, ini dari yang pertama, itu bisa pilih dina diri Ini ada adaptor, 12 nol, sama pesan indese, 12 nol Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih ini semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, kalau yang pendeteksi banjir ini kan lagi musim calop nih Menurut Pian, pas aja lah Ini cocok lebih gunakan Banyak sekali turun hujan di daerah-daerah Kalau lagi di daerah seperti kita sekarang Ini dari apa nih pengolahan alatnya nih? Pendeteksi banjir nih? Bukan bulan yang bikin ini bu Aku mau membantu bu Dari baterai Rizki Albanjari, peserta didik lainnya menyatakan peserta didik kadahannya fokus pada peningkatan pengetahuan di bidang teknologi Namun juga kearifan lokal Yaitu baulah wadai khas banjar Kebisaan ini tentunya bisa menjadi modal bagi peserta didik setelah lulus sekolah untuk membuka usaha secara mandiri P5 Pian nih Kali ini apa yang dihidangkan untuk kegiatan P5? Kali ini untuk kami menunjukkan kue cucur, salah satu kue hal Kalimantan Selatan Kenapa memilih kue cucur nih mungkin untuk P5 buahan Pian? Karena cara pengolahannya yang mudah Cuma mencampurkan campur terigu Lalu gula merah, gula hasil yang sudah didikakan Lalu diamkan selama korang lebih 2 jam Lalu bisa dipasang seperti ini Oke, menurut Pian nih selaku anak muda di saat sekarang Wadai cucur nih sangat mudah atau mulai ngalih dah ditemuin mungkin di pasar atau dimana? Menurutnya masih banyak di pinggiran-pinggiran jalan ditemukan Terutama di acara-acara seperti tanyakan Mualik Nabi Bagi dos, mandi agar atau acara-acara lainnya Oke, ini mungkin dengan adanya P5 ini menurut Pian selaku siswa sangat bagus kah untuk mengasah kreativitas buahan Pian mungkin nih? Penunturan bagus buahkanan dengan adanya P5 ini Melatih kami untuk mandiri bisa berkreativitas lebih lagi dan berdengar kritis Kepala SMA Negeri 5 Banjarmasin Muklis Takwin berharap melalui program proyek penguatan profil pelajar Pancasila Maka peserta didik kadah hanya memperoleh ilmu bermanfaat Tetapi jua menjadi individu nang kreatif, mandiri, berdaya saing, kritis, wan berkarakter Anak-anak kelas sopien 11 dan 12 ini kekuasaan mereka untuk memamerkan hasil karyanya Namun harap kita ingat bahwa hasil karya ini adalah bonus sebenarnya Yang kita tekankan adalah proses dibalik adanya hasil karya ini Dimana proses dibalik itu adalah penguatan dimensi Baik itu dimensi demokrasi, demokrasi kreatif, bernalar kritis, beriman dan sebagainya Jadi dimensi-dimensi ini yang kita kuatkan Jadi hasil ini adalah bonus daripada proses Apa aja yang mereka buat? Ini untuk kelas 12 sesuai dengan tema yang diambil adalah rekayasa teknologi Maka anak-anak ini membuat rekayasa teknologi Dimensi yang ditekankan adalah bagaimana anak mampu bernalar kritis, mandiri, dan kreatif Kemudian untuk kelas 11, suara demokrasi Yang kita tekankan di sana adalah bagaimana anak bernalar kritis Kemudian beriman bertakwa pada manusia sehingga dalam menyuarakan suaranya sopan santun Kemudian mandiri untuk apa istilahnya menyalurkan suaranya Kemudian untuk karifan lokal Ini karifan lokal banyak mereka anak-anak itu tarian dan kuliner Dimensi yang ditekankan adalah dimensi mereka mandiri Kemudian bergotong royong untuk bekerjasama dengan mereka Termasuk juga bernalar kritis Jadi itu nuansa-nuansa di sana Sehingga hasil karya mereka ini adalah capaian dari pelaksanaan dimensi Kegiatan memamerkan hasil karya ini menjadi agenda rutin SMA Negeri 5 Banjarmasin Menjelang akhir semester Peserta didik diharapkan dapat terus mengembangkan bakatuan kemampuan Sesuai dengan keahliannya masing-masing Terima kasih telah menonton!